Presiden Belarusia Alexander Lukashenko dituduh telah menyoroti target Rusia berikutnya. Setelah dia berdiri di sebelah peta menunjukkan rencana Rusia untuk merebut kota-kota utama Ukraina di siaran langsung televisi, Presiden pendukung setia Vladimir Putin itu berbicara kepada pejabat keamanan Selasa sambil berdiri di depan peta pertempuran yang tampaknya menunjukkan operasi yang direncanakan dari Ukraina Selatan ke negara tetangga Moldova. Peta itu menunjuk ke kota pelabuhan Odesa ke Moldova, menunjukkan rencana Rusia untuk mengerahkan pasukan ke tetangga Ukraina itu. Nicu Popescu, Wakil Perdana Menteri Moldova, hari ini mengakui bahwa negaranya berada di zona yang sangat berisiko, dengan penduduk yang merasa kecemasan dan ketakutan. Tapi Mr. Popescu menambahkan dia tidak berharap untuk diserang dan malah melihat tantangan terbesar sebagai penanganan masuknya pengungsi. Diperkirakan 36.400 pengungsi telah melarikan diri ke Moldova dan diperkirakan akan lebih banyak lagi saat konflik berkecamuk. Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengatakan pekan lalu, Jika kita tidak menghentikan Putin di Ukraina, kita akan melihat negara lain di bawah ancaman, Baltik, Polandia, Moldova, dan itu bisa berakhir dalam konflik dengan NATO. Peta yang ditampilkan di belakang Lukas Henko tampaknya merinci rencana serangan Rusia yang telah terwujud. Ini termasuk pasukan yang menyerbu ke arah Kiev dari utara dan menuju Kherson dari Crimea. Peta itu dibagi menjadi empat bagian yang sejajar dengan distrik komando militer Ukraina, menunjukkan serangan Rusia dari Belarus di sepanjang perbatasan timur Ukraina dan dari Crimea yang diduduki. Ada kekhawatiran yang meningkat bahwa ketika Rusia menjadi lebih terisolasi, di bawah longsoran sanksi Barat, Vladimir Putin bisa menjadi lebih sembrono dan memicu perang yang mengubah dunia. Rusia pada hari Selasa meningkatkan penembakan di Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina. Menggempur sasaran sipil di sana, korban meningkat dan muncul laporan bahwa lebih dari 70 tentara Ukraina tewas setelah artileri Rusia baru-baru ini menghantam sebuah pangkalan militer di Ohtirka, sebuah kota antara ibu kota Kharkiv dan Kiev. Tapi pejuang Ukraina melakukan perlawanan sengit dan Rusia belum mampu mendominasi. Target serangan lain yang disorot di peta tampaknya adalah kota Cerkasi melalui kota Sumi. Daerah ini adalah tempat pasukan Rusia ditahan dan target ketiga muncul. Untuk menunjukkan pasukan yang melepaskan diri dari serangan Kiev menuju Zytomir, seorang pejabat militer Ukraina mengatakan pasukan Belarusia bergabung dalam perang Selasa di wilayah Cernyhev di utara, tanpa memberikan rincian. Tetapi sebelum itu, Lukashenko mengatakan negaranya tidak memiliki rencana untuk bergabung dalam pertarungan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga Anda sehat selalu dan rezekinya melimpah. Terima kasih telah menonton!